Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliancia menghadiri pengukuhan pemangku adat desa Arang-Arang. Selaku Adipan Goro memberikan nasihat kepada Kepala Desa agar hukum adat di desa Arang-Arang dapat berjalan dengan baik dan dikembangkan agar masyarakat patuh dengan peraturan adat. Bertempat di desa Arang-Arang kecamatan Kumpi Ulu, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliancia yang didampingi Ketua Penggerak PKK Faradila Zahara Bahyuni menghadiri kegiatan pengukuhan pemangku adat desa Arang-Arang, pelantikan Ketua PKK Desa, serta Bunda Paut. Kegiatan ini dihadiri juga oleh anggota DPRD Moro Jambi, Kepala UPD Lingkup Moro Jambi, serta Perwakilan Adat Melayu Moro Jambi. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliancia mengatakan hari ini Datuk Bahri dilantik sebagai Ketua Adat Melayu untuk desa. Tentu kedepannya Datuk Bahri, Kepala Desa Arang-Arang dapat mempertahankan adat istiadat yang ada, terutama hukum adat desa Arang-Arang yang harus dikembangkan supaya masyarakat desa Arang-Arang patuh dengan peraturan adat. Karena nasihat selaku Adipati Setiunegoro tentu wajib memberikan nasihat. Saya melantik Datuk Bahri sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu khusus untuk desa Arang-Arang. Kalau untuk sebagai Kepala Desa, Datuk Bahri sudah saya lantik bersama dengan 34 Kepala Desa Tugili. Hari ini saya mendatangi Ketua Desa sebagai Pajabat Bupati, sebagai Pembangunan Adat, sebagai Datuk. Maka saya melantik Kepala Desa sebagai Datuk. Saya yakin dan percaya Datuk Bahri ini kan Kepala Desa yang punya kualitas, kuantitas, prestasi. Dia sudah menjabat pada saat dua periode dan ini menang ke tiga periode. Artinya pembangunan saya yakin dengan dia. Untuk terus berkelanjutan, cuman sebagai Bupati, sebagai orang adat, Adip Setiunegoro, saya wajib memberikan nasihat kepada Datuk terkait dengan hukum adat yang ada di desa Arang-Arang. Bisa berjalan dengan baik, ada desa adat yang ditumbuhkan, dikembangkan, jika di masyarakat di sini patut dengan hukum nasional dan ada.